menjawab salam hukum rahmatullahi wabarakatuh alaikum salam hukum rahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'am Alhamdulillahirrabbilalamin kita masih bisa berkumpul dalam pembelajaran kita ini meskipun secara daring ya ibu sangat mengapresiasi kalian yang siang-siang begini masih tetap stay di zoom ibu sangat berterima kasih semoga Allah memudahkan kalian dalam segala urusan yang berkaitan dengan menuntut ilmu oke sebelum kita mulai pembelajaran kita doa terlebih dahulu ya ini siapa ketua kelasnya ini Syahanan ya ketua kelasnya iya bu oke kita mulai dulu dengan membaca doa ya silahkan Syahanan dimulai nak baik kawan-kawan sebelum kita memulai pelajaran mari sama-sama berdoa bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidna ilma wa razuqna fahmah wa amalan solia amin semoga doa tadi bisa menjadi penyemangat untuk kita dalam menuntut ilmu di siang hari ini ya oke sebelum ibu absen ibu mau menyampaikan sesuatu nih nah jadi ketika kita belajar tuh ada yang namanya adab jadi kita hanya tahu adab-adab ketika kita pembelajaran tatap muka nih kan ternyata secara daring ini juga ada adabnya apa dia yaitu dengan menghidupkan kamera saat ibu menjelaskan jadi salah satu adab pembelajaran daring yaitu menghidupkan kamera saat gurunya menjelaskan jadi ibu berharap kalian semua menghidupkan kameranya ya ibu paham kok kalau misalkan kalian itu gak hidupkan kamera mungkin karena jaringan dan lain sebagainya bagi yang bisa silahkan dihidupkan kameranya ya oke ibu mulai absen ya silahkan dihidupkan aja voice-nya dan katakan hadir hadiroh atau yang lain atau dan lain sebagainya Delfi Lestari Sinuraya saya bunda oke insyaallah Faris Izrian saya bu oke Siti Fadila Afifah hadir bu oke Zahro Afifah hadir bu oke Siti Amina hadir bu Nurhaidana Sution hadir bu insyaallah Rafika Rahman saya bu semangat Rafika Rizky Asana Rizky Asana Rizky Asana selanjutnya Rizky Asana kenapa nak rumahnya jauh naik bukit oh iya Masya Allah semoga Allah mudahkan ya oke Rizky Asana Rizky Asana Rizky Asana hadir bu Siti Amina Masya Allah Novita Julianti hadir bu oke Fikri Hairanda hadir bu Ayu Komaria hadir bu Muhammad Irvansyah Muhammad Irvansyah adakah mungkin belum masuk ya oke kita lanjut lagi ya jaringan kenapa jaringan jaringannya bu oh jaringannya ya oke semoga Allah mudahkan ya oke kita lanjut ya Anita Budiarti saya bu oke Muhammad Mirza hadir bu insyaallah Shannon Harun saya bu oke Wahyu Pertiwi saya bu Abdullah Kusairi Abdullah Kusairi sama bu jaringan bu oh Masya Allah banyak yang jaringan gak bagus ya ya Allah ya udah gak apa-apa deh oke Iram Amatur ya kenapa nak hujan katanya bu di sana bu oh iya memang musim hujan ini anak akhir tahun oke bu maklumin ya gak apa-apa Imas hadir bu Ibnu Apif Ibnu mana Ibnu sama ya jaringan juga ya mungkin bu oh iya udah gak apa-apa Diraha Mimi saya bu Emzul Hayra Habibi iya bu hadir bu ini dari tadi aktif ya Masya Allah bibi Tasha Amilia hadir bu hadir bu Ramadhan di Ramadhan di where is your face hadir mana ini where is your face I wanna see you mana mukanya ini lagi di luar bu kok lagi di luar oke no problem tidak di rumah gak masalah Dinda saya bu Fahri Azizi adir bu sebelumnya izin bu kalau kehidupan kamera bu jaringannya susah oh begitu ya oke gak apa-apa oke Alhamdulillah udah selesai ya kita absennya ya jadi nanti ada beberapa orang ini yang belum dipanggil nanti silakan sekretaris tolong bilangkan sama mereka untuk hubungi Ibu ya biar Ibu tahu apa alasannya oke setelah absen nah pembelajaran kita kali ini itu seputar ilmu kalam nah jadi biasanya ilmu kalam ini dipelajari di sekolah-sekolah madrasah alia tepatnya di kejuruan biasanya itu ada di jurusan ilmu agama jadi gak berapa gak banyak sih sekolah yang mempelajari ilmu kalam ada tetapi hanya sedikit-sedikitnya jangan sampai mendalam biasanya kalau mendalam itu jurusan ilmu agama oke pembelajaran kita kali ini adalah seputar tentang ilmu kalam sebelumnya ada yang mau bertanya kah tentang ilmu kalam ini ada yang ingin bertanya nah ya siapa oh Dira oke Dira aku tertanyaannya Dir terima kasih Bu Assalamualaikum Wr Wb saya ingin bertanya Bu sebenarnya Bu apa manfaat kita telah mempelajari ilmu kalam ini itu saja Bu terima kasih oke ibu lah jawab dulu ya baru nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya apa manfaat mempelajari ilmu kalam gitu kan nah bagus ya pertanyaannya tentang apa manfaat jadi benar ketika kita mempelajari suatu ilmu kita harus tahu dulu apa manfaatnya gitu kan jadi ilmu kalam ini salah satu manfaatnya itu adalah dengan meningkatkan bisa meningkatkan iman kita kenapa Bu kok bisa meningkatkan iman emang apa yang ada di ilmu kalam ini gitu kan nah jadi ilmu kalam ini dia berbicara tentang hal-hal yang gaib seperti mungkin hari kiamat alam kubur malaikat rasul Tuhan dan lain sebagainya jadi dengan kita mengetahui hal itu semua bisa meningkatkan iman kita kalau misalnya kita tahu deh tentang hari kiamat oh ternyata hari kiamat itu seperti ini ternyata nanti setelah kita meninggal kita masuk ke alam berikutnya alam kubur masuk lagi ke alam barzah dan lain sebagainya itu kan akan membuat iman kita semakin meningkat bahwasannya kita di dunia ini tidak akan kekal ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia jadi itu salah satu manfaat besar dari ilmu kalam ini sendiri oke gimana saudari diras paham paham bu terima kasih bu masya Allah selanjutnya ada lagi yang mempertanyaan bu buka deh satu lagi ini pertanyaan saya bu saya bunda saya bunda iya Delphi oke apa pertanyaannya iya sebentar Fahri masya Allah semangat sekali si Fahri ya oke sebentar ya nak ya gantian ya oke yuk si Delphi dulu apa pertanyaannya nak jadi kan tadi sekilas bunda bilang kalau ilmu kalam itu ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang kepercayaan Islam atau yang gaib-gaib kan bunda kayak adanya kiamat dan yang lain-lainnya terus bunda tadi kan katanya kepercayaan Islam kan bunda nah jadi kalau ilmu Tauhid teologi itu termasuk dalam ilmu kalam atau gimana bunda mungkin itu aja ya bunda oke iya bener jadi bu saya pernah denger nih ada namanya ilmu Tauhid ada teologi dan lain sebagainya iya itu juga bisa termasuk ke dalam ilmu kalam tetapi pembahasannya tidak sedalam ilmu kalam teologi ini kan tentang ilmu ketuhanan kan sama seperti ilmu kalam tetapi dia konteksnya secara umum kalau ke ilmu kalam ini lebih ke agama kita agama Islam jadi lebih mendalam lagi membahasnya ada tentang hal-hal yang gaib seperti tadi hari kiamat dan lain sebagainya gimana saudari Delphi paham nak ada lagi yang mau ditanyakan alhamdulillah syukur alhamdulillah oke tadi siapa nih yang semangat sekali nih Fahri ya ya Fahri kenapa Fahri saya ingin bertanya apakah ilmu kalam ini hanya dipelajari khusus untuk aliyah yang jurusan apakah madrasah aliyah swasta ataupun SMK ada juga membahas tentang ilmu kalam ini bunda terima kasih oke bagus ya pertanyaannya ya benar sekali ilmu kalam ini nak kebanyakan dipelajari di sekolah jurusan lebih tepatnya di jurusan ilmu agama nah kalau di sekolah-sekolah umum lebih tepatnya kayak SMK SMA dan lain sebagainya mata pelajaran agama itu digabung menjadi satu yaitu PAI di PAI itulah ada pelajaran Al-Quran Hadis Akhidat Akhlak apalagi Fiki dan lain sebagainya jadi kalau di sekolah-sekolah umum itu dia lebih dalam satu ruang lingkup jadi pelajar ilmu kalamnya paling hanya sedikit-sedikit menyinggungnya paling kayak cuma belajar tentang Tuhan itu berhubungan dengan ilmu kalam mungkin seperti itu tapi kalau di sekolah-sekolah yang kayak contohnya di Medan ini kalau ilmu kalam itu ada di sekolah Man 2 Man 1 tepatnya di jurusan agama itu mereka ada belajar tentang ilmu kalam belajar tentang ilmu kalam yang lebih mendalam tentang aliran-alirannya dan lain sebagainya gitu gitu saudara Fahri gimana nak ada lagi yang mau ditanyakan oke ibu rasa cukup ya cukup bunda terima kasih bunda oke sama-sama oke kita lanjut ini ibu ada mau nampilkan video seputar tentang ilmu kalam silahkan nanti ditonton setelah video ini tayang baru kita lanjut ke pembagian kelompok oke silahkan ditonton video oke bunda oke nak sabar ya nak ya soalnya jaringannya disini juga terang tapi mendung gitu jadi mungkin jaringannya bermasalah bentar videonya ini mau diputar oke sabar ya innallah ma'assobirin dengar nak suaranya enggak bu enggak bu enggak dengar ya enggak dengar bu enggak dengar bu matikan ya suaranya bu oke sebentar ya nak biar diatur dulu voice-nya service-nya Terima kasih. 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 Terima kasih.